Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali ke materi pelabuhan yang berikutnya silahkan di klik slide selanjutnya terima kasih hari ini kita akan belajar mengenai fasilitas pelabuhan khusus jika sebelumnya kita membahas pelabuhan umum maka ini pelabuhan khusus dan yang saya ambil disini yang akan kita pelajari itu adalah terkait dengan studi kasus pelabuhan ikan jadi pelabuhan khusus ini banyak tapi yang akan kita bahas itu adalah pelabuhan ikan silahkan klik pada slide selanjutnya teman ini akan jauh membahas yang mengenai tadi sudah dijelaskan yaitu terkait dengan pelabuhan ikan silahkan klik slide selanjutnya disini dijelaskan untuk hari ini kita akan belajar mengenai pelabuhan ikan ya jadi sebelum kita mengenal fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan kita perlu tahu apa saja aktivitas-aktivitas dalam pelabuhan ikan atau proses penangkapan ikan nah jadi disini dijelaskan untuk penangkapan ikan di laut itu ada beberapa ya jadi untuk yang sifatnya lokal itu biasanya perahu yang digunakan itu hanya bertenaga kecil dan memang dia mereka nelayan-nelayan lokal itu hanya mengambil ikan di sekitar laut yang mereka yang mereka dapatkan disitu dan biasanya pagi berangkat si sore sudah pulang lalu jenis yang berikutnya yaitu dia kegiatannya peneratan kapal penangkap ikan di dermaga jadi ini biasanya yang ekspor ya jadi misalkan di wilayahnya dari mana kemudian kemudian dia akan berlayar gitu ya berlayar menuju ke dermaga dermaga ketujuan masing-masing contoh misalkan dari Sumatera itu jauh ya biasanya ke Suwawasi dan untuk sekarang biasanya yang peneratan ikan ini untuk yang sifatnya samudera itu kita di Indonesia itu lebih diarahkan ke area Papua jadi semua nelayan itu diarahkan ke Papua untuk mengambil ikan di sana kemudian kembali ke lokasi berikutnya masing-masing nah permasalahannya adalah pada beberapa pelabuhan ikan itu masih belum ada pemisahan untuk bongkar untuk istirahat kapal jadi memang pelabuhan ikan ini rata-rata itu jadi satu dermaga ya dia bongkar disitu dia muat disitu kapal juga berlabuh juga disitu disini dijelaskan biasanya karakteristik pada pelabuhan ikan itu hasil tangkapannya di apa bisa tidak ditaratkan melalui dermaga jadi maksudnya apa jadi orang itu ya biasanya disitu sudah dapat tugasnya ya jadi misalnya orang-orang lokal itu dia yang ngangkut ikan dengan tenaga orang dan juga ikannya itu juga dibawa melalui keranjang nah mengapa? karena memang disini rata-rata itu pelabuhan ikan memiliki dermaga yang belum mampu untuk menampung kendaraan roda empat supaya memudahkan terakhir berikutnya disini dijelaskan untuk kegiatan operasional pelabuhan laut eh pelabuhan ikan ya itu yaitu perawatan dan perbaikan ini juga biasanya mencakup perbaikan bagi kapal-kapal yang rusak berat atau ringan karena kapal ikan ini sudah berlahir terutama ya biasanya itu rata-rata sekali pergi 3-4 bulan kenapa? karena perjalanannya sendiri itu butuh kalau di Indonesia ya kalau dari Jawa itu ke area Papua itu sekitar 1,5 bulan jadi itu baru perjalanannya nanti disana nangkap ikan kemudian dijual oleh ditaruh di pelabuhan yang paling dekat disana kemudian untuk balik dia melaut lagi kemudian dia baru pulang ke tempatnya asal nah jadi memang kapalnya itu biasanya ya wajar ya karena dipakai lama butuh servis dan lain sebagainya jadi pelabuhan ikan itu seyukyanya difasilitasi oleh fasilitas perbengkelan kapal kegiatan berikutnya yaitu pelilangan dimana pelilangan ini memang yang menjadi aktivitas utama ya jadi ada apa kegiatan administrasi dual beli ikan jadi ada orang yang mencatat ada yang menarik pajak penimbangan dan lain-lain jadi yang terlibat disini adalah pemilik ikan ya jadi dia jadi penjual juga sekalian dan juga pedagang atau pembeli yang minat untuk membeli ikannya nah disini dilakukanlah proses transaksi tawar-menawar dan lain sebagainya jadi biasanya di pelabuhan ikan juga harus diwajibkan untuk adanya tempat pelilangan ikan berikutnya untuk kegiatan operasional pelabuhan ikan yaitu penyortinan dan pengepakan dimana disini ikan hasil tangkapan setelah sudah ditawar-menawar tadi sudah dilelang lalu disortir nah kemudian di proses pengepakan ini biasanya ya pembeli-pembeli grosir yang banyak itu ya dan kemudian diolah yang lebih lanjut biasanya ini juga dilakukan di gedung tempat pelilang ikan jadi memang sudah disediakan jadi misalnya beli ini beli ini itu memang dipak-pak-pak gitu ya dan biasanya levelnya ya sudah level pabrik gitu ya yang memang membelinya itu dalam jumlah yang besar kegiatan berikutnya yaitu pengangkutan disini pengangkutan ini biasanya kalau untuk dari laut gitu ya kapal yang baru datang itu biasanya digunakan diarahkan ya ada kapal pengarah untuk kapal yang akan merapat karena biasanya kapal-kapal yang mengakut ikan ini memang dari daerah-daerah yang belum tahu gitu ya ibaratnya ya masih wilayah baru sehingga dia butuh kapal pengarah kemudian untuk pemasaran atau marketing ya tergantung aktivitasnya biasanya kalau produksinya ikan basah itu ya memakai truk biasa atau ikan olahan berarti ada penyalurnya seperti itu jadi ada pengelolaan untuk pemasaran daripada ikan ini sendiri jadi memang sudah jadi satu sistem disini dijelaskan untuk proses pengelolaan ya jadi kalau yang tinggal di lokasi-lokasi pelabuhan ikan itu pasti tahu nih ya biasanya dia ada ikan-ikan yang dijemur ya kan kemudian ada penggaraman jadi ikan asin ada pengalengan jadi ikan sardin dan sebagainya itu semua juga dilakukan di sekitar pelabuhan supaya menjamin ikannya itu bahwasannya memang berasal dari ikan yang segar ya kalau ikan segar itu kalau yang jauh dari laut artinya ya pasti dia melalui proses transportasi jadi tingkat kesegaran ikan pastinya berkurang jika diolah di lokasi yang jauh jadi total ya jadi rangkuman daripada seluruh pola operasional pelabuhan ikan silahkan dilihat disini arah-arahannya ya baik di laut maupun di darat sampai mulai dia penangkapan sampai konsumsi atau pemasarannya nah ketika kita sudah mengetahui proses operasional penangkapan ikan lalu kita belajar untuk proses penanganan ikan dimana proses penanganan ikan ini memang tujuannya untuk mempertahankan mutu ya kenapa karena ikan segar itu kalau dibiarkan satu atau dua kalau tidak di rawat atau di olah itu dia akan cepat gasi atau cepat busuk nah selamat datang padahal ya kalau kita lihat kalau di laut tadi sudah diceritakan di selai-selai sebelumnya bahwasannya nelayan itu di laut tidak satu hari dua hari berbulan-bulan artinya memang harus dijaga ikan itu supaya segar kembali proses untuk penanganan ikan yang ada di laut ketika pelaut atau nelayan itu baru menangkap ikan baru dapat ikannya itu biasanya dibutuhkan banyak es karena memang untuk cuaca suhu dingin itu akan menjaga kesegaran ikan nah banyak sekali jenis-jenis bentuk es ada es balok es tabung keping tebal ataupun es halus tapi yang sering diproduksi itu es balok kenapa? karena memang es balok ini lebih murah dan besar tau ya es balok itu yang kotak-kotak itu yang biasanya tidak tahu apakah di kita itu ada itu biasanya untuk es es batu tapi bukan es batu yang mutiara itu ya bukan tapi memang dia jualnya es balok yang besar itu biasanya memang khusus untuk ikan disini dijelaskan kalau es curah jadi es curah itu maksudnya es yang sudah pecah-pecah itu biasanya dicampur dengan garam dapur supaya titik cairnya jauh di bawah 0 jadi ini supaya es itu tidak mudah mencair tapi biasanya es yang bercampur garam ini itu untuk pendinginan ikan lebih cepat tapi biasanya itu ikannya jadi agak asin nah sehingga beratnya sendiri menjadi berkurang kenapa ayo siapa yang bisa karena kalau ikan itu kondisinya asin maka sejogianya itu cairan-cairan dalam ikan itu keluar jadi dimasukkan lah karena adanya garam ya jadi tingkat asinan ikan itu sendiri itu sudah mulai berkurang sehingga beratnya pun menjadi sedikit berkurang dibandingkan jika dicampur es yang tidak bercampur dengan garam selat ini dijelaskan terkait dengan kualitas kualitas es sendiri kita tahu ya kalau es yang sudah jadi air matang itu pasti bisa terlihat padat jening dan juga kering nah tapi kalau yang suhunya 0 derajat itu biasanya esnya basah tapi kalau es kering suhunya itu bisa mencapai minus 7 nah biasanya yang kurang baik itu apa dia tidak padat ada putih jadi berwarna putih terhadap rongga-rongga yang berisi udara atau kotoran lain nah ini biasanya kita mungkin sudah tahu juga es yang ini itu biasanya karena air yang dimasak itu kurang matang jadi kalau kurang matang masih ada kotoran dan kotoran itulah ataupun udara-udara yang masih terperangkap di dalam air itu yang akan membuat es tersebut menjadi putih-putih di dalamnya jadi hati-hati es yang murni selalu warnanya bening jadi tidak ada warna putih jadi kalau ada warna putih artinya es itu ada kotorannya disini dijelaskan untuk proses penanganan ikan untuk di laut itu itu memang di dalam kapalnya sendiri sudah disediakan alat yang namanya palkah kapal ikan cool box atau box isolasi nah disini itu merupakan suatu ya kayak wadah ya wadah ikan yang sangat besar ditaruh di dalam kapal untuk menampung ikan dan juga menjaga ikan nah sifat biasanya untuk penentuan ini itu didasarkan pada sifat fisik ikan nah sifat fisik ikan itu yang mempengaruhi daripada proses penanganan ikan itu adalah panas jenis dan berat ikan dimana panas jenis ikan itu kira-kira kisarannya 0,6 sampai 0,8 tapi kalau tidak diketahui biasanya kita mengambil nilai 0,8 untuk menjaga supaya koreksi kita itu bisa tepat dan tidak merugikan disini dijelaskan untuk proses penanganan ikan berikutnya yaitu dari proses penentuan palkah ikan atau wadah ikan itu sendiri selain daripada panas jenis juga berat jenis berat jenis ikan itu kira-kira kita membuat kira-kira saja supaya mempermudah perhitungan itu sekitar 1,25 liter per kilonya kenapa kita membuat volumenya liter karena palkah sendiri kan bentuknya volume bukan berat artinya bagaimana kita mengkonversi dari kilo ke liter nah itu kira-kira dalam 1,25 liter ikan dalam volume 1,25 liter itu kira-kira ikan itu 1 kilonya gitu ya kira-kira seperti itu slide ini menjelaskan terkait dengan jumlah panas yang ditambahkan atau diambil jadi ini dibutuhkan untuk proses perubahan suhu karena kalau ikannya suhunya 0 derajat artinya dia bisa awet nah disini ditentukan dengan rumusan berikut ya jadi untuk yang rumusan di atas itu ketika ikan itu masuk ke dalam palkah sedangkan yang di bawah yang k sama dengan B kali L itu adalah terkait apabila suhu ikan itu sudah tetap atau 0 derajat di dalam palkahnya tersebut disini bisa dilihat ya jadi kira-kira kalau dihitung secara teori itu 1 kg es itu mampu membekukan 80 kilokalori dari panasnya ikan berikut diberikan contoh soal dan jawabannya silahkan dipelajari nanti jawabannya soalnya dan jangan lupa rumusnya itu sederhana hanya 2 rumusan tadi jadi tinggal disamakan saja kalau yang tidak tahu atau masih kurang jelas silahkan bertanya via japeri atau via komen di classroom disini dijelaskan untuk jumlah es jadi berapa jumlah es yang dibutuhkan itu kita ada 3 tahapan jadi yang pertama kita hitung jumlah es yang diperlukan untuk menjaga suhu di dalam wadah agar tetap 0 derajat jadi ini diperlukan saat suhu palka itu jadi mau ada ikan maupun tidak itu harus dijaga 0 derajat maka berapa es yang dibutuhkan itu kira-kira memakai rumusan ini di L kali T luas permukaan kali tinggi palka dikali perbedaan suhu dikali panas jenis dibagi 80 kemudian untuk penentuan yang kedua yaitu dia menghitung jumlah es yang sesuai dengan volume wadah dan jumlah ikan yang dapat disimpan dalam wadah jadi ini untuk konsepnya membuang panas ketika proses pendinginan ikan seperti panas dari udara sekeliling palka kemudian panas radiasi selama pemanenan ikan kan palka itu dibuka otomatis ada cahaya dari luar yang memang memanaskan dari palka juga dari panas wadahnya sendiri dan panas akibat ikan yang masuk disini dijelaskan untuk yang kedua yaitu menghitung kapasitas jumlah es sesuai volume wadah jadi biasanya dalam satu wadah itu tidak semuanya ikan dan tidak semuanya es jadi biasanya dibagi dua jadi satu banding satu jadi volume ikan itu setengah V1 kalau berat ikannya berarti 0, V1 dibagi volume jenis kenapa karena supaya biar kita sama-sama di dalam satuan kilo seperti itu karena berat es kilogram kemudian yang ketiga yaitu menghitung jumlah es untuk meningginkan ikan karena ketika ditanggap tidak mungkin ikan lalu suhunya 0 derajat jadi harus didingginkan berapa es yang dibutuhkan untuk peninginan ini itulah yang namanya ini jumlah es yang ketiga berapa sebenarnya jumlah es yang dibutuhkan untuk peninginan ikan maka disini dijelaskan untuk jumlah es yang dibutuhkan itu yang totalnya jadi volume es yang tadi nomor 1 dikali jam penyimpanan berarti jam berapa jam itu dikali dan kemudian ditambah volume es 2 ditambah volume es 3 jadi catatan karena yang volume es 3 itu kan adalah suhu atau berapa jumlah es yang dibutuhkan ketika ikan itu saat ditangkap panasnya harus atau suhunya masih dalam suhu udara luar dan kemudian ketika dimasukkan suhu harus 0 derajat nah apabila proses pendinginan ini sudah dilakukan di luar palkah atau wadah maka yang volume es 3 ini kita abaikan disini dijelaskan untuk seluruh proses penanganan ikan itu kira-kira kalau di pelabuhan itu seperti ini jadi kapal merapat di dermaga ikan dibongkar dibersihkan dari kotoran menggunakan air bersih disortir kemudian penyusunan lagi dalam keranjang sambil ditabur es supaya tetap awet kualitasnya tetap terjaga lalu diangkut ke tempat pendaratan ikan dan kemudian diangkut ke tempat penyimpanan atau pengolahan atau bisa juga langsung dipasarkan tergantung dari posisi ikan tersebut apakah sudah dilelang atau belum atau malah justru diolah dulu baru dilelang disini dijelaskan untuk proses pengangkutan ikan itu jika lokasinya jauh maka harus diangkut dalam kondisi yang tetap dingin jadi menyimpan di dalam peti yang tidak boleh dengan es dan juga dalam ruangan tersebut juga harus dijaga suhunya jadi biasanya ini ruang yang tertutup kalau lokasinya dekat itu gampang saja pakai keranjang biasa ditutup terpal biasanya ditaburi es curah karena lokasinya dekat jadi tidak serumit apabila ikan dibawa atau diangkut di tempat yang jauh disini dijelaskan untuk seluruh proses penanganan ikan mulai dari penangkapan sampai ke konsumen bisa dibaca dan diperhatikan satu persatu setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana proses untuk penanganan ikan nah kali ini kita akan membahas apa saja fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk fasilitas di pelabuhan terutama pelabuhan ikan yaitu sama ya seperti halnya pelabuhan biasanya jadi ada dermaga kolam pelabuhan alur pelayanan alur pelayaran dan juga ada pre-quarternya disini dijelaskan untuk dasar pertimbangan perencanaan untuk fasilitas ikan itu sama dengan dokter lainnya dimana kondisi pasang surut di lokasi itu kira-kira selama 20 tahun terakhir terhadap LLWL jadi ini untuk penentuan fasilitas dermaga dan juga untuk penentuan lokasi dermaga juga disesuaikan dengan kedalaman perairan supaya tidak banyak untuk mengeruk ini terkait juga dengan faktor ekonomis kemudian jarak dermaga itu memang dibuat sependek-pendek mungkin supaya apa supaya tadi mempertimbangkan kedalaman perairan dan juga untuk menjaga kualitas ikan dan juga kemudahan karena tadi orang itu membongkar dari kapal biasanya masih menggunakan orang jadi tidak menggunakan crane karena susah juga palkah itu sudah fix terpasang tetap di dalam kapal sehingga memang bongkarnya secara manual berikutnya untuk penempatan posisi dermaga dilakukan dengan mempertimbangkan arah kecepatan arus angin stabilan pantai dan kemudian gerak kapal ini sama dengan yang lain kemudian tinggi dermaga juga disesuaikan dengan pasang surut tinggi gelombang tinggi de kapal kemudian panjangnya juga kebutuhan kapal yang akan berlabuh jadi sama dan lebar dermaga juga disesuaikan untuk pergerakan bongkar muat kapal disini dijelaskan untuk dermaga itu memang fungsinya tempat bongkar muat sama dengan yang lain tapi biasanya kalau ini kita lihat sebenarnya itu seharusnya untuk setiap kegiatan itu dipisah dermaganya kenapa karena memang setiap kegiatan itu tidak berkesinambungan artinya saat dia bongkar kemudian dia tidak mungkin langsung muat jadi bongkar istilah dulu biasanya jadi ada prosesnya dan itu berhari-hari sehingga kapal berlabuh disitu ketika sudah selesai kapal satu misalnya dia tidak mungkin langsung berangkat lagi jadi tidak efisien kemudian sesatu dermaga untuk seluruh kegiatan jadi sebenarnya untuk dermaga yang ideal itu harus satu-satu jadi ada dermaga untuk bongkar ada untuk pengisian bekal ada untuk istirahat kapal atau perbaikan dan juga ada dermaga kapal yang besar ada dermaga kapal yang kecil supaya lokasi ataupun setiap kegiatan itu berjalan secara efektif disini dijelaskan untuk fasilitas berikutnya yaitu dia harus ada perbaikan kapal yang tadi saya sudah katakan di selesai awal dimana dia punya sistem derek dan perbengkelan dan biasanya ada rumah mesin untuk penyimpanan mesin untuk nantinya bisa digunakan saat kapal berlayar kembali disini dijelaskan untuk lahan darat sendiri itu biasanya dilakukan reklamasi karena untuk efisiensi wilayah karena kalau memakai wilayah pantai dan lain sebagainya memang agak sulit karena ada pembebasan dan lain sebagainya nah biasanya untuk pembagian zoning areal darat itu biasanya ada beberapa prinsip perencanaannya yaitu yang pertama adanya zona untuk peruntukan kegiatan adanya zona yang area bersih dan area kotornya kemudian ada zona yang aktivitas yang saling terkait itu bergedekatan tapi tidak saling mengganggu jadi tidak overlapping dan juga pembagian zona itu jaringan jalannya juga harus memudahkan untuk setiap aktivitas pelabuhan ikan disini dijelaskan contoh bisa dilihat di gambar sebelah kanan ini adalah zoning areal darat jadi kira-kira ada zoning pelelangan zoning permukiman zoning perkantoran zoning perbekalan zoning bengkel dan juga zoning industri pengolahan ikan disini bisa dibaca sendiri untuk rinci dari setiap zona kawasan kawasan zona itu nanti isinya apa silahkan dibaca secara mandiri dan dipahami disini dijelaskan untuk zona pelelangan ikan memang letaknya harus sedekat mungkin dengan dermaga pemungkaran dan biasanya perasaran disini itu ada tempat pelelangan ikan otomatis untuk pelelangannya ada gudangnya jadi ikan-ikan itu awalnya disitu digudang dulu kemudian dikeluarkan satu persatu kemudian ada cold storage ini untuk keawetan ikan untuk pendinginan dan juga ada area parkir bagi orang-orang yang akan melakukan transaksi di zona pelelangan ikan disini dijelaskan untuk setiap detailnya untuk tempat pelelangan ikan itu merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli ikan dan kebutuhannya ini juga didasarkan pada produksi ikan pada masing-masing pelabuhan yang ada dan bagian ruang tempat pelelangan ini biasanya terdiri dari ruang penimbangan ruang lelang dan juga ruang penyimpanan sementara jadi sebelum diangkutkan di packing dulu nah biasanya untuk proporsi ruangannya itu kira-kira untuk lelang itu tiga kali daripada ruang penimbangan dan ruang penyimpanan sementara jadi kenapa karena untuk kebutuhan di ruang pelelangan itu kan ada jalan untuk pengguna atau pemakai atau konsumen dan juga ada tempat untuk tawar-menawar jadi memang space-nya harus jauh lebih besar daripada ruang penimbangan maupun ruang penyimpanan sementara disini bisa dilihat untuk tempat pelayanan ikan itu luasannya menggunakan rumus ini silahkan dipelajari disini dijelaskan untuk gudang bergudangan TPI ini adalah tujuannya untuk menyimpan alat pendukung kemudian ada cold storage untuk pengawetan ikan dan juga area parkir untuk pendukungan dari kegiatan tempat pelayanan ikan tersebut contoh dari desain TPI tempat pelayanan ikan itu bisa dilihat di sebelah kanan jadi harus berdekatan sebisa mungkin kenapa karena biar ikannya atau proses kegiatannya bisa berlangsung dengan efek zona berikutnya di pada slide ini dijelaskan yaitu zona pemukiman dimana zona ini adalah mendukung aktivitas pelabuhan biasanya ada fasilitas rumah dinas untuk pengelola dan lain sebagainya untuk nelayan itu memang biasanya sudah tertata jadi memang sudah tertata dengan baik dan memang awal dari pelabuhan ini harus disusun dulu zona pemukimannya supaya nanti pergerakan orangnya sendiri itu akan berlangsung dengan lancar disini dijelaskan untuk zona berikutnya yaitu zona perkantoran dan sosial ini untuk pemantauan nah pemantauan ini seperti biasa ada kantor administrasi stasi pengawas ada kooperasi untuk kebutuhan ekonomi nelayan dan juga untuk pengumpulan administrasi pelelangan kemudian ada klinik kesehatan dan juga ada pemadam kebakaran untuk keamanan pelabuhan kemudian pada zona berikutnya itu juga ada balai pertemuan nelayan jadi disini adalah terkait dengan bimbingan kalau ada sosialisasi kebijakan dan sebagainya itu ada disini juga balai pertemuan ini biasanya juga digunakan untuk ruang istirahat para nelayan ketika atau rehat ketika sudah melakukan kegiatan hariannya itu istirahatnya disini biasanya jadi untuk balai serbaguna kemudian ada kios dan pertokohan ini untuk perpekalan biasanya ada sarana olahraga dan area parkir untuk menunjang dari kegiatan di pelabuhan ikan berikutnya yaitu zona perbengkelan ini ditempatkan di dekat dermaga untuk kapal jadi ada SPBU untuk mengisi bahan bakar ada docking ada berbengkelan jadi kapal itu kalau ada kerusakan pastilah tidak mungkin lalu kemudian dibawa jauh dari pelabuhan biasanya ada fasilitas itu di dalam pelabuhan ikan kemudian yang terakhir terkait dengan industri zona industri ini biasanya di daerah dekat perkantoran supaya mengundangkan hubungan antar pabrik dengan kantor kenapa karena biasanya administrasi administrasi itu kan berada di kantor pelabuhan nah pabrik ini kalau berdekatan dengan kantor otomatis untuk komunikasi dua arahnya itu dapat berjalan dengan lancar biasanya disini untuk industri pengelolaan itu bentukannya seperti coupling ataupun memang benar-benar kawasan pabrik yang dikhususkan untuk pengelolaan ikan di dalam pelabuhan tersebut dan pelaksananya memang sebagian besar ya pihak swasta jadi pihak swasta yang mengacu pada pedoman si otorita ya otorita pelabuhan terutama dari bentuk arsitektur dan juga jumlah rantai yang dibutuhkan untuk zona industri ini baik terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa sekalian kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya jika ada pertanyaan silahkan capri BA atau di classroom masing-masing terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati